Saudara gelombang tinggi kembali mengancam permukiman warga di sepanjang pesisir Pantai Galesong, Kabupaten Takalar pada minggu sore. Gelombang tinggi terjadi di pesisir Pantai Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Hal ini diperparah pasca aktivitas penambangan pasir laut selama dua tahun terakhir hingga terjadi abrasi. Selama terjadinya abrasi di sepanjang pesisir Galesong, sudah puluhan rumah hilang. Tersapu gelombang. Untuk bisa menahan gelombang air laut, warga kemudian membuat tanggul darurat yang terbuat dari karung berisikan batu dan pasir, serta beberapa balok kayu dan bambu yang ditancapkan di pasir. Pemerintah desa sebenarnya sudah membuat tanggul pemecah ombak, namun kini mengalami kerusakan. Warga berharap pemerintah dapat membuatkan tanggul pemecah ombak yang lebih layak. Tidak berdampak? Tidak ada fungsinya. Cuma bisa ada fungsinya juga. Tiap tahun dia mengikis. Tiap tahun mengikis? Iya, tiap tahun. Lalu tidak dari pemerintah daerah, tidak ada dampaknya bagaimana ini. Jadi kami ingin dari pemerintah daerah dan provinsi, bagaimana bisa mendapatkan bantuan seperti tanggul. Terima kasih.